Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program Microsoft Word terutama membahas bagaimana cara menambahkan dan mengelola hyperlink di file Microsoft Word kita Fitur hyperlink ini digunakan untuk menautkan teks yang ada di file dokumen kita ke dokumen yang lain ataupun ke website caranya pertama-tama kalau kita ingin menautkan tulisan kita ke website bisa kita ketikan saja alamatnya langsung pada lembar kerja misalnya saya ingin menautkan ke website google.com kita ketikan saja www.google.com setelah kita tekan tombol enter atau spasi maka nanti tulisan www.google.comnya ini berubah menjadi warna biru dan ada underline atau garis bawahnya ketika kita arahkan pointer kita ke teks tersebut maka nanti ada keterangan seperti ini control plus click to follow link kita tekan saja tombol control maka nanti pointernya berubah menjadi tanda seperti tangan ya kalau sudah kita klik saja maka nanti dia secara otomatis akan memasuki website google.com seperti yang teman-teman lihat disini dengan catatan kalau komputer kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet teman-teman ya oke sekarang kita klik lagi untuk cara yang kedua misalkan saya ingin menautkan teks pada file dokumen kita ke website namun gak mau saya ketikan alamat websitenya contohnya saya ketikan silakan buka oke pada kata buka ini saya ingin sisipkan hyperlinknya atau saya tautkan dengan website misalnya website youtube caranya tinggal kita blok saja kata yang ingin kita sisipkan tautannya kalau sudah kita blok ada 3 cara ya yang pertama kita klik kanan kemudian kita pilih link setelah kita klik link maka dia akan muncul windows insert hyperlink ini cara yang pertama atau kita bisa dengan cara yang kedua setelah kita blok teksnya kemudian kita ke tab menu insert nanti pada group link disini ada link kita klik saja maka dia akan memunculkan windows insert hyperlink atau cara yang ketiga setelah kita blok ya kata yang ingin kita sisipkan hyperlinknya kita tekan tombol ctrl dan k pada keyboard maka dia akan menampilkan windows insert hyperlink terserah teman-teman mau pakai cara yang mana sama saja lalu disini pada bar address kita langsung masukin aja alamat websitenya nah disini misalnya saya ingin tautkan ke website youtube jadi saya ketikan http harus memakai http ya kemudian tanda apa titik 2 backslash 2 kali terus ketikan saja www.youtube.com kalau sudah kita klik ok maka nanti kata yang sudah kita blok ini berubah menjadi warna biru dan ada garis bawahnya ini berarti kata tersebut sudah kita tautkan ke website yang kita setting yaitu youtube.com langsung aja kita coba buktikan kita arahkan pointer ke kata buka ini terus tekan tombol ctrl maka pointernya berubah menjadi tanda tangan seperti ini kita klik saja maka nanti dia otomatis akan membuka website youtube.com sesuai dengan yang kita setting barusan ya nah teman-teman lihat disini dia otomatis ya pada address bar nya langsung membuka ke website youtube.com ini agak lemot ya karena mungkin jaringannya juga agak lemot agak lama kita tunggu saja nah teman-teman bisa lihat ya dia langsung masuk ke website youtube.com sesuai yang sudah kita tautkan selain kita bisa menautkan teks yang ada di microsoft word ini ke website kita bisa juga menautkan ke dokumen yang ada di komputer kita contohnya disini saya ketikan gambar kucing misalnya ya nah ketika saya mengklik teks gambar kucing saya ingin ketika saya klik gambar kucing atau teks gambar kucing ini dia akan menautkan ke file foto kucing yang ada di komputer saya jadi caranya tinggal kita blok saja teks gambar kucing tersebut kita gunakan cara misalnya klik kanan kemudian saya pilih link terus kemudian kita pilih aja nih kita ingat-ingat posisi file gambar kucingnya ada di mana misalnya disini saya masuk ke gambar kemudian saya pilih saja file yang ingin saya buka disini saya sudah ada file gambar yang berjudul kucing setelah saya pilih saya klik ok nanti saya coba untuk buka dengan mengarahkan pointernya ke teks gambar kucing ini sampai nanti ada lambang tangan ini kemudian saya klik sambil dengan menekan tombol control ya saya klik maka nanti dia otomatis membuka file yang berisi gambar kucing yang ada di dokumen di dalam komputer saya ya kita tunggu dia agak sedikit lama nah teman-teman bisa lihat ya disini ada gambar kucingnya ya lucu sekali ya imut sekali gitu ya nah selain itu juga kita bisa membuka file lain contohnya saya buka table ya saya tulis kata table ketika saya mengklik kata table ini dia akan secara otomatis mengaitkan atau menautkan ke file microsoft word saya yang berjudul table absensi mahasiswa ya saya block saja kata table nya kemudian ke tab menu insert kemudian saya klik link terus saya tinggal pilih saja ya lokasi dokumen yang ingin saya tautkan disini table absensi mahasiswa saya ingin tautkan di file ini kemudian saya klik ok nah dia akan berubah menjadi warna biru dan ada garis bawahnya untuk membukanya kita tekan tombol control sambil arahkan pointer kita ke tulisannya kemudian saya klik maka nanti dia otomatis akan membuka file yang sudah kita tautkan nah seperti ini jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana cara kita untuk menambahkan dan mengelola hyperlink pada program microsoft word kita terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video tutorial-tutorial selanjutnya di channel ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati